Sementara itu, saudara merayakan Hari Kemerdekaan bisa dilakukan di mana saja dan untuk siapa saja. Di Kota Malang, sebuah tempat wisata merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengajak pengunjung menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepat saat detik-detik proklamasi. Tepat saat sirina berbunyi yang menandakan detik-detik proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, seluruh pengunjung di wisata Hawaii Waterpark Kota Malang ini berdiri dengan sikap sempurna dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Peringatan detik-detik proklamasi ini dipusatkan di wahana tsunami. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan menjaga jarak, pengunjung mengikuti prosesi ini dengan hitma. Saat detik-detik proklamasi ini berlangsung, seluruh wahana yang ada di Hawaii Waterpark seperti air mancur dimatikan beberapa saat. Hal ini membuat suasana seolah berhenti sejenak dan pengunjung bisa tenang dalam mengikuti acara. Menurut Direktur Utama Hawaii Waterpark, Bambang Yudhutomo, selain untuk mengenang jasa para pahlawan melalui peringatan detik-detik proklamasi ini, pihaknya ingin mengajak pengunjung untuk terus menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Mengingat nilai-nilai juang para bangsa kita, itu hanya detik-detik proklamasi. Kita harus sangat detik-detik proklamasi. Setelah detik-detik proklamasi, kita pengunjung semuanya sikap sempurna, kita ajak menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan sudah kami siapkan, teksnya di bidotron kita, dan ada kita beberapa dibantu oleh kakak Mbak Yudhan Dinas Pariwisata, Kota Malang khususnya. Nah ini untuk mengimbol para pengunjung yang mungkin jandut duduk dan sebagainya. Kita ajak berdiri sikap sempurna untuk mengenang, untuk mengenang para jasa-jasa pahlawan yang telah mendalui kita. Peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini berbeda dengan peringatan pada tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya, Hawaii Waterpark selalu mengadakan upacara bendera dan dimeriahkan dengan berbagai lomba, namun di tengah pandemi COVID-19 ini, berbagai penyesuaian pun dilakukan, seperti meniadakan upacara serta lomba yang bisa menimbulkan kerumunan orang banyak. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.